Nah, jadi berhubung minggu lalu ketika saya menjelaskan powerpoint, itu saya juga bingung mau membicarakan yang mana, karena itu bahannya kan bahan dari orang lain ya. Entry pointnya dari mana, bingung. Saya bingung, bapak dan ibu juga lebih bingung lagi kan. Akhirnya keluar juga pernyataannya sekarang. Kalau minggu lalu seolah-olah... Oke, nah ini adalah sebuah sistem yang saya ambil dari tutorial namanya Mike Miller. Jadi beliau membuka kursus, nggak gratis sih, tapi bagi saya cukup murah. Karena dengan 10 dolar kita bisa mempelajari banyak hal. 10 dolar itu berhasil 150 ribu kan? Amat murah lah dengan informasi yang dapat kita peroleh. Jadi beliau menyimpan ya, memberikan source code, di silahnya programnya diberikan, tapi ya tidak jadi bisa dapat digunakan. Jadi kita harus mengikuti tahapan-tahapannya. Nah ini masih banyak error, tapi minimal mencakup apa yang akan kita pelajari sekarang, apa yang akan kita diskusikan. Nah, langkah pertama adalah untuk mengakses sistem, kita harus terdaftar kan biasanya ya. Kebayang nggak? Mengapa ini penting? Ya, betul. Ada security, ada privilege, ada hak-hak akses tertentu, ada orang yang diperbolehkan untuk melihat, ada orang yang diperbolehkan untuk mengedit, ada yang diperbolehkan untuk menambah user, mengurangi user. Ini pengguna nih rese banget nih udah dikeluarin aja. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi sistem informasi mendukung gitu. Nah, langkah pertama, kita klik di sini Bapak dan Ibu, ada register. Nanti sebelum saya, apa namanya, berikan hak akses, Bapak dan Ibu harus menyerahkan uang 10 ribu. Lumayan kan, kali berapa nih? Bapak tahun pas? Nggak bercanda. Nah, di sini ada register. Silahkan, kalau di klik, silahkan isi nama depan, nama belakang, kemudian username misalnya. Di sini, register. Klik register. Sudah semua? Belum? Update? Ini dipakai semuanya kayaknya. Aduh, nggak susah. Ini nyak, wifi-nya. Tuh, nggak masuk. Seperti yang lain-lain. Masalahnya harus tersambung ke jaringan umpat. internet itu kan terdiri dari beberapa tingkat ya. wifi-nya. Register Yeah, register. Jadi, kalau di lingkup kecil, kalau kita sama-sama mengakses satu wifi yang sama, itu namanya intranet. begitu lewat dari sini, mengakses ke yang luar, itu internet. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan ponsel untuk mengakses transport saya, bisa sih dicoba, tapi ya percuma, nggak akan dapat mengakses kecuali saya membuka komputer ini ke publik menggunakan Ngrok misalnya. Sebagai informasi aja. Jadi ada, apabila Bapak dan Ibu ingin membuat sistem internal, kemudian ada staff yang ternyata harus keluar kota, bukan staff ya, mungkin atasan lah, ingin mengecek mengecek kemajuanan, bisa menggunakan ini. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, tapi ini ada satu solusi bagaimana mengakses komputer Bapak dan Ibu yang ada di kantor, yang ada di, dapat diakses dari luar. Jadi, apabila tertarik, nanti diskusi lebih lanjut lah. Karena kalau sekarang, waktunya nggak cukup nih. Untuk register aja, ini baru aja nulis, ini kan udah lama nih. Nah, ketikan nama email, alamat email, kemudian passwordnya, bukan, password untuk sistem ini. Untuk sistem, ya, nggak apa-apa, 123456 loh. 123456 Harus pakai Wi-Fi, Wi-Fi-nya 4. Ya, Wi-Fi-nya nggak mau, Pak. Wah, waduh. Memang biasanya begitu, Bu. Tergantung amal-amalan. Tadi, Pak, jalan, baik. Eh, bener, serius. Iya, itu, Pak. Pak, sama ketua kelas, kurang lebih, Pak. Jadi, orang baik, yang banyak amal, biasanya banyak cobaan, Bu. begitu. iya. Itu. Jadi, kalau kita banyak kemudahan, kita harus banyak istighfar. Ini sudah diisi semua, nih. Jadi, mohon, username-nya jangan sama, ya. Beda-beda. Jadi, nama, kalau, ingin tidak diketahui, bolehlah, nama samaran. Tapi, nama ini tidak boleh, nih. Nama username tidak boleh sama. Iya. Siap? Kemudian klik. Belum. Gabung dengan yang lain, atau, Bu? Kan, kalau orang baik, biasanya sabar juga, Bu. Karena saya tidak mau, mengganggu, pengajar berikutnya, Bu. Next, Pak. Next, ya. Sepakat, ya. Demokrasi, ya. Iya, boleh, Pak. Register. Oh, sorry. Nah, ini, saya sudah ada, ya. Jadi, saya harus pakai email yang lain. Nah, ini. Jadi, manfaat sistem informasi, apabila, si informasi tersebut, digunakan sebagai, primary key, ya. Antinya, sebagai, sesuatu yang unik. Kemudian, didaftarkan lagi, maka, sistem akan otomatis menolak. Email tersebut sudah terdaftar. Nah, saya akan gunakan email yang lain. Jangan tanya, berapa banyak saya punya email. Oke. Kok? Enggak ada ini ya? Sebentar. Ada. Kemudian, cek email. Ada enggak? Ada apa namanya? Muncul instruksi lanjutan enggak? Enggak. Error. Error? Wah, Ibu, yang ini mau nih, senang begitu, orang susah. Enggak bikin gitu, Pak. Kalau masuk, masuk. Wah, sudah banyak nih, yang masuk nih. Ada Ibu, Lut, Pia. Pakai P dan F. Nah, ini. Ket, ket. Dua kali, Pak. Dua kali. Pak, tadi pakai slash lagi, Pak. Bunga, Pak. Ayo langat ininya, 302-nya langsung, nanti-nanti lagi. 302. Oh, sebentar. Webmap 302 garis miring. Webmap 302 garis miring. Langsung, enter. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Terima kasih. Tunduh, Pak. Tunduh, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ada Ibu Riri, mulai ada nih. Yang sudah berhasil, boleh pulang, Bu. Nanti pukul 5, jangan sekarang pulangnya. coba lagi, mungkin percobaan berikutnya beruntung. Yang sudah berhasil, yang sudah berhasil, di-disconek dulu, bisa enggak? Minta tolong, Bu. Wi-Fi-nya di-disconek dulu. Supaya, Bapak dan Ibu, yang lain. yang lain. Okey, yang lain. Nanti, pompe pahamnya dulu. Nelan. Satu meja satu, Nelan. saya beker satu, boleh boleh? Saya beker satu. Saya beker satu, saya beker satu, supaya... akrab yang sudah sukses siapa aja ya belum kan iya kan harus bayar dulu harus bayar dulu ini kan terlihat ya disini ada yang saya tadi kan firman ada tulisan activate nah ini belum diaktifasikan karena saya yang punya sistem saya gak perlu bayar jadi saya bisa aktifasi disini nah jadi manfaat sistem informasi itu ada security ya kebayang ya ada privilege ada tukang admin ada orang yang berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam sistem siapa yang boleh mengubah isi sistem, siapa yang boleh mengupdate jadi ada istilahnya view jadi kalau di sistem itu ada derajatnya ya ada view nah ini paling rendah nih kasanya nih dia hanya bisa melihat kemudian melakukan analisis berdasarkan data yang ada paling rendah kalau sistem dibuat semua orang view aman tapi ada masalah gak masalahnya masalahnya kasihan admin ya dia yang harus mengupdate kan kalau yang supply dia tidak dapat mengupdate akan sistem tidak menjadi efisien sehingga ada orang ya yang memiliki kewanangan untuk update memperbarui memperbarui itu artinya datanya sudah ada ada rumah dengan nomor pajak sekian namanya siapa ternyata rumah tersebut berubah orang ini bisa mengupdate ada juga yang insert di data belum ada dia berhak memasukkan data ada juga yang berhak delete nah ini jangan sembarangan memberikan hak untuk delete ke semua orang kalau diberikan sudah kalau dia salah dia tidak terlatih dihapus dihapus gila jadi yang bapak dan ibu sekarang belum memiliki hak walaupun itu tiuk kenapa ini diperlukan kadang-kadang kan tidak semua orang berhak ya kita harus tahu dia NIK nya berapa udah bayar atau belum nah ini activate aktifasi kemudian ibu ini yang saya gunakan mana lutvia atau lutvia bagaimana kalau saya aktifkan dua-duanya nanti yang yang belum berhasil tapi bisa mengakses nah ada tidak bisa harus koneksi ke wifi iya harus koneksi ke wifi saya activate ibu riri activate silahkan coba masuk ke sistem misalnya login nah di sistem informasi itu ada satu mekanisme dimana satu login hanya dapat digunakan di satu IP satu IP itu maksudnya satu komputer tapi ada juga yang membolehkan username dan password digunakan di beberapa komputer kita tes sistem yang sekarang ini boleh tidak misalnya saya gunakan username lutvia passwordnya katanya 123456 mungkin nanti 2013 ini pasti oke bisa masuk nah ibu bisa masuk juga ya berarti yang lain silahkan gunakan akun yang sama kalau bisa mengakses jadi untuk registrasi tidak perlulah mengulangi sekarang sudah bisa akses masuk belum selamat menikmati 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 oke nah apabila bapak dan ibu login terlihat disini ada isinya gak gak ada ya nah sekarang kalau saya log out dan login menggunakan akun saya ada ya nah ini bagian dari sistem informasi jadi security jadi security jadi security itu tidak apa ya tidak satu lapis berapa lapis nyambung aja jadi ketika login kalau diberikan akses dia untuk ke semua konten itu akan berbahaya juga jadi ada login boleh lah tapi dia hanya dapat mengakses yang view jadi disini sebagai contoh ada klien klien ini hanya untuk view satu lagi edit jadi kalau saya atur ya disini group klien kemudian saya kelola usernya nih add user yang P kayaknya favorit banget ya ini Luthia bukan favorit saya add user to group ya beri hutang ibu sekarang 20 ribu ya tadi pertama 10 ribu saya tingkatkan privilege 10 ribu lagi silahkan log out lagi login lagi dengan username tadi saya contohkan ya nah ada kan sekarang ada ya tapi jangan lupa bu ya 20 ribu nah ini kalau di klik akan masuk ke sistem yang disini jadi tugas saya adalah memberikan kewenangan yang memberikan privilege untuk bapak dan ibu yang sudah berhasil mendaftar sekarang kita lihat siapa lagi yang sudah berhasil ibu riri yang lain nampaknya masih kesulitan ya tapi ya berhubung berhubung terbatasan waktu saya tidak bisa memperbaiki setiap ini tapi mudah-mudahan tergambar dengan 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 apa yang dilakukan disini sambil terus mencoba mudah-mudahan beruntung user penggunaan ya bener kalau kalau gmail itu bisa dibuka beberapa id supaya dalam waktu bersamaan itu tingkat kemana juga jadi kalau mereka sih sudah canggih ketika misalnya saya buka di rumah kemudian saya menggunakan VPN misalnya dulu kan waktu heboh setelah pemilu itu kan VPN kalau pakai VPN itu kita bisa seolah-olah berada di Thailand di Singapura kalau kita pakai VPN kemudian login dia akan memperingati Anda terdeteksi login di Thailand atau di Singapura apakah benar ini Anda kemudian dia akan memberikan pertanyaan security question itu kan waktu kita buat kan ada security question nama binatang peliharaan Anda apa nama kota kelahiran tapi nama pacar Anda siapa nggak pernah nah itu ya kita isi nah nanti dia akan menanyakan itu diberikan kalau kita benar jawab maka kita bisa login itu yang disebut dengan two factor authentication jadi ada dua tahap seperti mbanking atau internet banking kan biasanya dia mengirimkan kode kan ke SMS kan itu kayak di pertamanya karena kan saya pakai laptop ini laptop tapi bagaimana dengan itu bisa ya bisa beberapa ini ya Pak bisa beberapa ya bisa tadi yang tadi pertanyaan itu dikirimkan ke yang yang mana Pak saya juga nggak ngerti ya mungkin di yang pertama kali ya mungkin ya mungkin nggak tahu juga saya mekanismenya tapi intinya kalau Google sudah canggih lah sudah mengetahui perilaku manusia gimana kemudian kelemahan sistemnya dimana mereka sudah antisipasi tapi kalau yang sistem yang ini ini masih sederhana jadi di saat yang bersamaan mengakses pun masih bisa tidak ada peringatan jadi kita belajar tadi tentang security ya sistem informasi itu Papua Bapak dan Ibu ingin membangun sistem informasi hal pertama yang harus dipikirkan adalah masalah keamanan jadi keamanan dalam segi akses kalau di komputer itu ada port dan sebagainya port mana yang akan dibuka kemudian siapa yang boleh akses dari mana dia boleh akses sebagai contoh Indihome Indihome itu kan punya telekom kan kan ada aplikasi My Indihome jangan-jangan Bapak dan Ibu sudah pindah beralih dari Indihome ke Fastnet atau yang lain yang lebih cepat ya gak kebayang jadi aplikasi Indihome itu kan buatan telekom dan matapene dalam negeri ketika saya coba akses dari Thailand itu gak bisa karena dia mendeteksi IP address bukan Indonesia itu hal satu untuk sistem keamanan kita jadi kalau bapak dan Ibu membangun sistem di kaktor kemudian IP address 192 168 sekian-sekian ketika ada orang via internet masuk otomatis dia berjual walaupun username dan password nya benar jadi security bisa dibuat berdasarkan IP address kebayangnya jadi tahapan pertama security kemudian hak ases ada tahapan-tahapan ada yang hanya bisa lihat bisa update edit insert delete dan sebagainya kalau di terminologi sistem informasi ada namanya super user super user itu root ya root super user itu bisa melakukan apapun kecuali memakan kekolahnya sendiri gak mungkin serius banget ini serius kalau kamu masih di security itu kalau ada kolom yang tulisannya ngeri-ngeri kita masukin itu di bagian security ya pak kenapa karena banyak bot kan mesin yang berperan seolah-olah sebagai manusia mesin itu ketika dia melihat sebuah gambar dia tidak bisa mengertikan itu kan gambar ya kalau gambarnya rendah dan mesin itu tidak bisa ada yang bisa setelah dilatih pada hukumnya pada dasarnya mesin itu susah hanya manusia yang bisa misalnya angka 6 manusia itu canggih apalagi dokter bukan dokter yang canggih apotekar tulisannya dokter sejelek apapun bisa kebaca mesin tidak lewat makanya ada pertanyaan tadi ya jadi salah satu untuk keamanan oke jadi sekarang dengan username tadi katakanlah ini silahkan bapak dan ibu yang beruntung mampu mengakses melihat ke dalam sistem ya berarti oke saya login dulu ya user ibu ini ya oke activate kemudian saya tambahkan ke grup add user to group oke silahkan login sudah baca istikbar belum bu bukan alhamdulillah ini waktunya sedikit lagi nih nah ini ada contoh sistem ya bapak dan ibu silahkan klik misalnya disini disebelah kanan ya ada bentuknya seperti layer-layer seperti kue lapis ya bisa di klik untuk mengubah background jadi ada yang citra satelit ada yang macam-macam ya ini kan pada saat dibuka by default artinya secara settingan awalnya itu semua informasi terlihat nah ini bapak dan ibu bisa klik non-aktifkan untuk melihat fitur tertentu kemudian kalau ya ini sederhana overlay kalau sistemnya ee eagle nest ya kalau kita zoom out maka dia otomatis akan agregasi rector nest sebagai contoh kemudian ini kalau kita zoom in dia akan klusternya akan berubah ini silahkan kemudian apabila bapak dan ibu menggunakan klik kiri di objeknya maka dengan sistem informasi maka informasinya akan muncul tapi kalau bapak dan ibu harus melakukan klik satu-satu kan kurang disini statusnya inaktif inaktif ya bisa dilihat di sebelah kiri ini jadi di sebelah kiri ini ada raptor nest kemudian ada ini legenda jadi kalau layer yang aktif hanya raptor nest maka legendanya yang muncul hanya raptor nest jadi yang aktif itu ada garis merah di perifernya kemudian unknown tidak diketahui seperti ini raptor nest kalau ditambah dengan eagle nest ini diklik maka legendanya muncul sekarang eagle nest ini keunggulan dari sistem informasi kita dapat memodifikasi tampilan sesuai dengan keinginan walaupun dibatasi oleh sistem kemudian keunggulan dari sistem informasi itu mampu melakukan query yang seperti kita bahas minggu lalu query itu istilahnya seperti sebuah permintaan kepada komputer tentang objek tertentu katakanlah disini misalnya habitat ID dari burung hantu kita klik misalnya 2 kemudian akan muncul otomatis pilihan yang ada 2 kemudian kita klik 25 kemudian klik find otomatis dia akan zoom in ke habitat burung hantu itu disini dan informasinya muncul kemudian disini ada pertampalan bertampalan dengan access road untuk daerah ini ada access road di daerah tersebut kemudian kalau kita klik show survey nah ini ternyata belum ada yang survey disini jadi bapak dan ibu dapat menggunakan sistem informasi untuk mengetahui kualitas informasi kalau kita lihat klik ini adalah daerah rawan penyakit demam berdarah misalnya tapi ternyata informasinya belum pernah ada yang survey ini kan tingkat akurasinya akurasi datanya bisa kita katakan rendah tapi ketika informasi tersebut berasal dari banyak orang ini masih tidak ada juga ya nah ini dari sini kita bisa lihat informasi katakanlah ternyata pada bulan Mei ya bulan Mei tanggal 11 ini sarang aktif kemudian dari surveyor yang berbeda 4 30 April ini aktif sebelumnya tidak bisa ditentukan nah kalau misalnya bulan Maret bulan Februari ada yang survey kemudian mereka melaporkan belum aktif belum aktif berbiak kita bisa tahu kira-kira daerah tersebut akan rawan terhadap kegiatan lingkungan itu bulan apa sih ya jadi informasi temporal itu bisa kita lihat terbayang tidak Bapak dan Ibu belum perlu lanjutan mungkin lain kali ya karena waktunya sudah habis kira-kira ada pertanyaan Bapak dan Ibu atau permintaan simple itu nanti seperti itu ya simple kalau simple itu kan sistem yang dibuat oleh KLHK kan untuk mempermudah mereka mereka melakukan monitoring kira-kira 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 terima kasih